What's up, Skull fans? Welcome back to Time Out! Yes, Lakers hari ini berhasil mengalahkan Milwaukee Bucks dengan scores 113, 106, dan Lakers pun berhasil stay undefeated, playing on the road dengan rekor 8-0. Dan yang paling utama kita akan bahas adalah LeBron James. When will you slow down? Bro, gila ya di umur yang 36 tahun ini, dia masih menunjukkan bahwa dia man amongst boys. Apalagi di pertanyaan ini dia sangat dominan banget. Kita tahu LeBron itu kadang-kadang suka coasting di awal season ini mungkin 1 quarter atau 2 quarter yang serius. Tapi hari ini dia menurut gue memainnya seriusnya the whole game. Dan mungkin ada extra motivation sedikit kita tahu nih lawannya dari Yanis Datut Kumpo yang merupakan back-to-back MVP in the NBA. Dan juga pertanyaannya disiarkan secara nasional di Amerika. Jadi LeBron mempersiapkan dirinya untuk menunjukkan nih kok dia masihlah yang terbaik di antara semua pemain yang ada di NBA sekarang ini. Dan itu menurut gue masih jauh loh levelnya. He's just different. LeBron, hari ini berhasil mencetak 30 point game pertamanya season ini. Wah amazing ya, baru pertama kalinya season ini dia mencetak di atas 30 point. Dimana selesai dengan 34 point, 8 assist, dan 6 rebound. Serta ada 3 point dagger tadi disisa 1 menit di depannya Brooke Lopez. Lalu ada KCP yang bounce back dari A Horrible Game. Dimana KCP hari ini selesai dengan 23 point dan juga 7 3 point shot. Lalu ada AD yang mencetak 18 point dan juga 9 rebound. AD tadi setelah pertanyaan bilang, I suck right now. Yes, AD belum menemukan ritmenya dan juga touchnya dimana dia banyak miss free throw. Lalu juga open shotnya banyak yang miss. Tapi gak masalah menurut gue untuk AD karena dia defensenya masih oke banget. Dan juga yang pasti dia kadang berkontribusi lewat sisi lain nih. Dia mencoba untuk set up temannya untuk open 3 point shot ataupun juga open shot. Dia hari ini pun selesai dengan 6 assist. Jadi gue gak masalah, AD nantinya pasti akan kembali. Seperti AD biasanya. Dan hari ini Lakers nembak 3 pointnya juga bagus banget. Dia 19 dari 37 3 point shotnya. Karena ini juga terima kasih kepada defensenya Milwaukee Bucks yang gak pernah berubah. Defensive skimnya Coach Butt itu tidak pernah berubah. Dimana selalu membiarkan lawannya bisa nembak 3 point shot. Apalagi tim seperti Lakers banyak shooternya. Dan mereka adalah pemain-pemain yang jago juga. Dan di akhir pertandingan ini kalian bisa lihat sendiri dimana KCP ada satu di corner tadi ya. Itu 3 point. Dia bisa mungkin ngecek HPnya dulu ataupun juga ngapain dulu baru ditembak 3 point shotnya. Itu jauh banget loh tadi defendernya. Lalu juga yang kedua Alex Caruso. Kembali open juga dan dia juga berhasil memasukannya. Menurut gue ini sangat sayang sekali defensive skimnya Milwaukee Bucks. Ini udah terbukti loh sering banget dibantai lewat 3 point. Tapi gak diganti-ganti sama Coach Butt. I don't know why. And of course yang gue tadi concern adalah Giannis sebagai defensive player of the year. Gue gak tau kenapa jaganya gak Anthony Davis ataupun juga LeBron James. Gue tau dia lagi foul trouble terakhir-terakhir. Tapi kenapa harus jaganya Alex Caruso. Itu gak seru banget menurut gue. Apalagi juga abis dia jaga Alex Caruso dia juga tinggalin juga di 3 point line. Akhirnya Alex Caruso dia memang 3 point. Jadi menurut gue, gue harapnya Giannis sebagai seorang MVP dan juga defensive player of the year. Gue harapnya dia next game ataupun di game-game berikutnya. Yang mau tick di challenge untuk menjaga pemain terbaik dari lawannya sih. Giannis hari ini mengecewakan menurut gue. Walaupun dia 25 point dan juga 12 ribang. Tapi dia sembilan-nya turnover. Dan hanya 3 assist. Itu turnover assist ratio-nya jelek banget. Dan menurut gue itu adalah salah satu penyebabnya. Bucks juga kalian pertanyaan kali ini. Menurut gue no excuse for Giannis. He has to perform better if kalau dia mau membawa Milwaukee Bucks melangkah jauh di playoff season kali ini. Karena kalau defense-nya seperti ini menurut gue. Second round playoff mungkin di season conference mereka udah out sih. Jadi coach Bud pun menurut gue gak tau sih. Gue pengen tanya pendapat kalian semua time out game. Menurut kalian apakah coach Bud ini harus diganti atau tidak dari Milwaukee Bucks. Kalian bisa tulis aja di comment section di bawah. Karena kita gak mau nge-waste satu tahun of Giannis just making second round of playoff. Sayang banget Giannis kasihan banget. Dia masih muda menurut gue. Dia pantas banget untuk bisa at least membawa timnya sampai NBA Finals. Oke kita dari pertandingan pertama. Kita pindah ke pertandingan kedua. Ada New York Knicks. New York Knicks menang. Gue menangnya jinx banget. Kayaknya gue say Warriors. Gimana New York Knicks berhasil menang Warriors dengan sekolah 119-104. Man ini game agak dinodai oleh wasit menurut gue. Yang pertama kita akan ngomongin tentang masalah technical foulnya Draymond Green. Dimana dia jelas-jelas lagi teriaking James Wiseman. Gari-gari James Wiseman gak bisa nangkep bolanya. Bolanya di steal sama Norlin Snowell. Dan memang profanity ticket kata-katanya kasar. Dengan F that. Dia ngomong kepada James Wiseman. Dan wasit kira dia ngomongin ke wasit gitu. Tapi menurut gue tuh. Man that was a really stupid call banget. Dan menurut gue tuh agak ngerusak pertandingan hari ini. Dimana sebenarnya Warriors mungkin punya kesempatan menang. Kalau Draymond stays in that game. Tapi menurut gue tadi wasit itu bener. I think that was the worst technical foul call. Yang gue pernah liat di NBA. Selain tim Duncan dulu lagi duduk doang. Senyum itu parah banget. Tapi menurut gue ini juga similar situation. Dimana Draymond itu tidak pantas untuk dikeluarkan. Walaupun kalau gak salah wasitnya udah ngomong. Dia keluar di second half. Kalau halnya bilang bahwa. Iya harusnya Draymond gak di technical foul. Tapi sayangnya Draymond hanya mungkin gak akan define. Nantinya sama NBA. Tapi Draymond tadi gak bisa kembali ke lapangan. Jadi itu udah merugikan menurut gue untuk Golden State Warriors. Dan gue harapkan NBA will look at into this loh. At least suspend. Mungkin wasitnya beberapa game. Untuk mengambil kesalahan ini. Kalau gak sangat disayangkan banget. Tadi menurut gue game-nya itu bener. Dari banyak banget soft call. Kalau kalian liat di kuartal keempat. Kalau gak salah tadi berapa detik ya. 55 detik di kuartal keempat itu. Warriors udah kena penalti. Gara-gara udah 4 foul. Dan itu bener-bener cepet banget. Quick whistles banget. Menurut gue ritmenya pertengian ini pun jadi nontonnya agak kurang enak sih. Tapi selain itu gue pengen tau juga pendapat kalian. Tadi kalian pas liat Draymond kena tag. Gara-gara dia marahin James Wasserman. Gue pengen tau reaksi kalian. Nanti kalian bisa tulis aja di comment section di bawah. And of course. Credit untuk defense-nya New York Knicks. Hari ini menurut gue defense-nya mereka luar biasa banget ya. Mereka menahan Warriors itu hanya 23% untuk 3-point shotnya. Fun fact sedikit New York Knicks itu kalau di kuartal 1 nyetak di atas 30 poin. Mereka rekornya season ini adalah 4 dan 0. Of course hari ini bintangnya adalah RJ Barrett. Yang mencetak karir high dengan 28 poin. RJ is a great player. Dia jago banget kita tau. Dia adalah one of the top pick last season ya. Dimana RJ menurut gue harus bisa lebih consistent sih. Tahun ini menurut gue masih up and down. Kalau dia bisa konsisten gue yakin dia akan bisa jadi bintangnya sih. Bersama Julius Randle untuk New York Knicks. Julius Randle hampir triple-double. 16 poin, 17 rebound dan juga 9 asis. And this is probably one of the best week untuk New York Knicks this season. Dimana mereka sedang on a 3 game winning streak. Mereka mengalahkan Celtics, Magic dan juga Golden State Warriors. Sedangkan dari Warriors hari ini ada staff kering yang mencetak 30 poin. Dan Warriors setelah one of the best. Actually the best performance kalau katanya Steve Kirk, Maynil melawan San Antonio Spurs. Mereka hari ini came out menurut gue agak flat. Beda banget dengan game yang kemarin. Defense-nya pun gak up to par. Jadi sangat mengecewakan sekali. Palu gue expect Warriors itu bisa menang back to back hari ini. Tapi ternyata gue nge-jinx mereka. Jadi maafkan gue ya Warriors fans. And next ada Utah Jazz yang berhasil mengalahkan New Orleans Pelicans dengan score 129, 118. Donovan Mitchell ballin' again. Season high 36 poin. Dan sekarang ini Utah Jazz are on a 7 game winning streak. Ini adalah streak terbesar saat ini di NBA. Efficient banget performansnya Donovan hari ini dengan 6 dari 8. 3 point shotnya. Fastest player to knock down 600 threes. Itu dalam 239 pertandingan. Nah, disini pun juga ada insiden menarik menurut gue di interviewnya ya. Saat Donovan selesai pertandingan. Dia interview dengan inside the NBA crew TNT. Dimana Shaq mengatakan bahwa Donovan Mitchell itu tidak akan bisa naik ke level berikutnya. Dan Donovan hanya jawabnya dengan sangat cool. Aide. Aide. Just aide. Pokoknya jawaban dari Donovan Mitchell. Gue sangat menyayangkan sekali. Gue tau mungkin Shaq ingin mencoba untuk motivasi. Ataupun juga ingin kritik untuk Donovan Mitchell. Tapi I don't know why he has against the Jazz. Setelah interview itu pun dia sempat ngomong ke Donovan Mitchell bahwa. Selalu bilang ke Rudy gue berarti let me hold some of his 200 million. Menurut gue itu sangat tidak Shaq banget. Sangat gak classy. Untuk mengatakan hal tersebut. Dan gue sangat sedih banget. Karena inside the NBA itu dulu sebenarnya salah satu segmen favorit gue. Gue selalu nonton banget. Tapi sekarang gue udah agak kurang nonton. Karena pertanyaan-pertanyaannya itu loh. Kadang-kadang mereka suka selipin-selipin yang menurut gue gak penting banget. Jadi sangat disayangkan sekali. Semoga TNT bisa memperbaikinya. Dan kayak biar yang kayak dulu lagi lah inside the NBA-nya lebih menarik dan lebih lucu. Sekarang ini menurut gue agak kurang sih. But Donovan Mitchell classy act banget tadi jawabnya. Menurut gue tuh Donovan Mitchell tuh harus dijagain banget sama NBA. Karena dia ini adalah pemain yang sangat humble sekali. And this is what the NBA should stand for gitu. Anaknya kelas banget. Dan bener tadi professional banget menurut gue saat dia menjawab Shaq. Dan yang paling hebat dari anak ini, dari Donovan Mitchell adalah. He remembers everyone yang mengikuti journey-nya dia dari awal. Dari rookie season-nya dia. Seperti gue, anak Indonesia yang ketemu dia di Summer League saat rookie season-nya. Dan gue minta dia kasih salam untuk Indonesia. Dan dia tuh ngerasa kok gue ngebantu banget untuk mempromote image-nya dia di Indonesia. Dan dia sampai sekarang masih inget banget sama gue. Sampai kalau ketemu tuh selalu nyapa. Jadi itu adalah menurut gue seberapa hebatnya orang ini. Jadi gue harapkan Donovan malah bisa menggunakan kritik dari Shaq ini untuk fuel them. Dan apa yang bisa kita ragukan dari Donovan Mitchell. Dia tahun lalu udah mencetak 50 poin dua kali. Seinget gue ya di NBA Playoff. His performance was amazing menurut gue di NBA Playoff tahun lalu melawan Jamal Murray. So this is the best guy in the NBA menurut gue. Walaupun gue mungkin agak bias tentang Donovan. Karena gue ngefans banget sama dia. Tapi gue harapkan Donovan bisa membawa Utah Jazz sampai masuk NBA Final. Kok perlu gue doain deh. Amin. Nah hari ini Jazz gagal memasukkan 23 point shot. Tapi mereka tetap mencetak sejarah. Sebagai tim yang mencetak 3 point paling banyak dalam 15 game pertamanya. Yaitu dengan 248 3 point shot. Dan itu merupakan kunci sukses yang mereka so far this season. Mike Conley hari ini mencetak 20 point. Dan juga Jordan Clarkson kembali. Luar biasa dengan 19 point. Conley menurut gue ya. Season ini has been exceptional banget untuk Utah Jazz. Dimana dia bisa ngatur temponya dan juga ngatur offense-nya. Mike Conley mungkin orang gak akan banyak yang terlalu ngomongin season ini. Tapi menurut gue impactnya dia di lapangan untuk Utah Jazz luar biasa banget. And of course hari ini mereka comeback. Kalau gak salah dari kita ngelang 16 point. New Orleans tuh sebenernya di quarter 1 on fire banget ya. Mereka mencetak 43 point. Dan 3 point shotnya juga bagus banget. Tapi sayangnya mereka gak bisa maintain. Apalagi defense ya. Hari ini mereka bener-bener gak bisa ngestop. Donovan Mitchell. Dan juga beberapa shooter lainnya Utah Jazz. Jadi itu kenapa mereka hari ini tidak bisa memenangkan. Pertandingan Zion 27 point. Ingram 23 point. New Orleans disappointing start banget menurut gue. Dan di 8 game pertandingan terakhir mereka. Mereka hanya menang 1 kali. So Stan Van Gadi needs to pick it up. And figure out bagaimana untuk membawa Zion dan Brandon Ingram bisa menang di game berikutnya. Oke itu dari 3 pertandingan hari ini. Next ada 1 berita yang menarik. Dimana Kevin Porter Jr. Sudah di trade hari ini. Dia akan pindah ke Houston Rockets. Dan akan ditukar dengan protected second round pick. Dari Houston Rockets ke Cleveland Cavaliers. Nah. Menarik banget. Kita tahu mana ada insidennya. Dimana dia ngelempar makanan ya. Saat dia gak happy banget tentang lock roomnya. Dipindahkan oleh Cleveland Cavaliers. Gue penasaran. Kenapa Houston Rockets mengambil langkah ini. Kita harus lihat sampai KPJ nanti bermain untuk Rockets. Kita tahu anak ini masih 19 tahun. He is really good. Menurut gue. Dia punya potensi untuk menjadi seorang bintang di NBA. Tapi kita tahu. I don't know if he's focused. Dan juga he's not distracted. Untuk bisa bermain basket lagi. Penasaran apa yang dicari sama Houston Rockets. Untuk mengambil KPJ. Karena kita tahu. Lock roomnya mereka. Sudah ada PJ Tucker. Dan juga ada Demarcus Cousins. Gue gak tahu nih. Apakah KPJ masih berani nih. Macem-macem nih. Kalau ada dua orang seperti itu. Nah. Gue sih mendoakan. Agar KPJ bisa kembali lagi bermain basket. Karena anak ini sebenarnya memang jago. Dan humble waktu gue ketemu. Jadi gue doakan yang terbaik untuk KPJ. Dan gue harapkan. It will work out for both sides nantinya. Oke. Ada satu berita tambahan aja. Tadi gue baca di Bleacher Report. Bahwa Olimpiade Tokyo 2021. Mungkin akan batal. Aduh. Ini sedih banget sih. Kalau Olimpiade harus batal. Karena kita tahu. Itu adalah salah satu event. Yang kita tunggu-tunggu banget. Biasanya setiap 4 tahun. Tapi tahun lalu kan gak bisa main. Dan tahun ini harusnya main Juli. Tapi ternyata tampaknya juga akan di cancel. Ini. Akan menutup. Mungkin opportunity untuk pemain-pemain yang sudah tua ya. Mungkin seperti LeBron James. Lalu. Boleh bilang KD mungkin. Juga ini adalah mungkin kesempatan terakhirnya mereka. Staff Curry. Untuk bisa bermain di Olimpiade. Kalau mereka harus menunggu sampai tahun 2024. Mungkin itu udah agak lama ya. Tapi mungkin KD mungkin masih oke sih. Kalau untuk tahun 2024. Jadi. Ini berita selipan aja. Sangat disaingkan sekali. Kalau Olimpiade tahun ini. Harus dibatalkan. Apalagi NBA sebenernya udah sengaja ya. Mulainya bulan Desember. Agar pemain-pemainnya saat. Olimpiade mulai. Harusnya bisa bermain disana. Tapi nanti kita tunggu aja update-nya lagi dari Olimpiade. And. Dan itu beritanya sekarang kita pindah ke prediksi. Prediksi gue jelas hari ini salah. Karena gue memegang Warriors minus 5,5. And then they lost the game today. Dan besok ada 11 pertandingan di NBA. Besok banyak banget ya. Uh seru banget ya. Besok nungguin lagi. Yang pasti Brooklyn Nets melawan Cavaliers. Dimana. Revenge game. Ini harusnya menurut gue sih. Gue akan memilih Brooklyn Nets minus 9,5. Walaupun main mereka kalah double overtime. I think besok mereka mungkin well motivated. Untuk bisa membalas kekalahannya. Apalagi Kyrie ya. Abis dibantai sama Colleen Sexton. I think it's time to step it up. Agak susah mengalahkan sebuah tim menurut gue. Untuk back to back. Seperti biasa teori gue. Jadi besok pertama gue akan pilih Brooklyn Nets minus 9,5. Dan yang kedua. Phoenix Suns. Akan menghadapi Denver Nuggets. I think Denver Nuggets masih agak struggling juga awal season ini. Phoenix Suns juga belum konsisten sih. Tapi gue kayak agak yakin. Phoenix Suns bisa mengalahkan Denver Nuggets. Dengan skor dengan odds minus 1,5 besok ini untuk Phoenix Suns. Dan yang terakhir. Gue akan melawan tim favorit gue. Lost Angels Clippers. Besok gue akan memegang OKC Thunder plus 13. Clippers. Despite few games. They have been really unbelievable. Besok tampaknya saatnya mereka sedikit. Mungkin menang. Melawan OKC. Tapi menangnya gak akan terlalu jauh. Jadi itu adalah pilihan gue. Brooklyn minus 9,5. Phoenix minus 1,5. Dan juga OKC Thunder plus 13. Didoakan saja pilihannya besok bener semua. Ataupun bisa aja gue ngejing salah semua. Oke terakhir sebelum kita udahan. Ada 2 top plays aja. Hari ini karena pertandingan gak terlalu banyak. Jadi gue gak terlalu nemu banyak highlights. Yang pertama jelas adalah Donovan Mitchell crossing. Nikkel Alexander Walker. Put him on the floor. Lalu dioper bolanya ke Derek Favors tadi. This is probably the best play of the day. And yang kedua ada Steph Curry. Yang melakukan behind the back pass. Untuk Draymond Green. Sebelum di ejected tadi. Dengan 3 point-nya. Menurut gue that was a really sweet pass. Dan time out geng. Kita sampai di penghujung acara sekarang ini. Thank you so much. Seperti biasa untuk semuanya. Yang sudah setiap hari support channel ini. Dan juga segmen time out gue. Thank you so much. Setiap harinya hampir ada 10 ribu orang yang menonton pastinya. So I really appreciate the support. Dan jangan lupa bagi kalian. Untuk support clothing lain gue juga. No Limits. Bagi kalian yang suka t-shirt basket. Ataupun juga canang basket. Ini udah tinggal limited banget nih. Quantity-nya. Dan juga ada t-shirt time out geng. Kalian bisa dapet kan disana juga. Di Tokopedia No Limits. Bisa langsung kesana saja. And of course. Bagi yang ingin follow Instagram gue. Dan juga Twitter gue. Bisa langsung saja Instagram. At Rocky Padila Snap. Sedangkan untuk Twitter. At Rocky Padila. So thank you so much. Ditunggu semua. Untuk komentar-komentarnya. Bagi kalian yang belum subscribe. Jangan lupa tekan dulu tombol subscribe-nya. Dan juga tekan tombol loncengnya. Agar kalian bisa tahu. Kalau gue mengeluarkan video-video baru. Dan gue masih ngutang sama kalian. Untuk react ke podcast yang main basket. Tentang top 10 player in the IBL. Besok pagi. Semoga gue bisa bangun jam 5 pagi. Kalau besok bisa bangun jam 5 pagi. Gue akan coba buat video tersebut. Agar bisa gue upload besok ini. So thank you so much for watching. Semoga kalian enjoy dengan video hari ini. Kalau kalian enjoy. Dan juga mendapatkan informasi baru. Jangan lupa untuk tekan tombol like-nya. Thank you so much timeout geng. And I'll see you guys tomorrow. Peace. 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 Terima kasih.